8 Dewa Iblis Jelit 3. Enam merang itu memasuki pintu raha saib ke bagian tungku, lalu mereka pun menumpuk bahan yang mereka bawa di atas bara dalam tungku, asap warna kekuning-kuningan pun mengepul, lalu mereka kembali, alat penyemprot pun berjalan, warna asap kekuning-kuningan itu pun memenuhi ruangan seli Yoseng dan Kua Atian Eng. 2 jam kemudian Yoseng merasakan kulitnya gatal. Sumoyapa kamu merasa gatal tanya Yoseng dengan menggunakan ilmu mengirim suara dari lintas sahatinya, dan pertanyaan itu didengar oleh Kua Atian Eng. Benar Suheng, jawab Kua Atian Eng. Kalau begitu kita gunakan ilmu siu tu poin, sambut mustika menyepu awan, dan sekalian kita gunakan goat koan simheng, menunggang sukma menutup rembulan, untuk menjaga segala kemungkinan yang lebih bahaya, ujar Yoseng, lalu keduanya mengerahkan ilmu langkah tersebut, dan berangsur-angsur rasa gatal itu hilang. Keduanya masih tetap dengan posisi siulian, tapi keduanya sudah merupakan bayangan sehingga tempat sel itu kelihatan kosong. Hampir pagi asap kuning itu memenuhi ruangan sel, dan semua penghuni perkampungan itu terbelalak, melihat racun mereka tidak mempengaruhi kedua korban. Dulan tidak habis pikir, bahwa ada yang mamapu menahan racun mereka. Kedua orang ini bukan orang sembarangan, mereka bukan saja gesit, tapi juga hebat luar biasa. Sudah mari kita turun, setelah kabut asap hilang, 12 pemanah bersiap untuk membantai keduanya, ujar Dulan, lalu mereka pun turun, 50 orang berbaris di depan jeru jisel, 12 orang sudah siap dengan panahnya, Namun ketika hendak melepaskan anak panah, mereka melihat sel itu tidak ada siapa-siapa. Dua korban mereka hilang. Dulan dan anak buahnya melonggo dan mengecek-gecek mata, namun tetap saja ruangan sel itu nampak kosong. Apakah mereka itu berada di luar selujar sebagian anak buah dengan rasa takut, wajah mereka pucat dan bulu roma mereka merinding. Tidak mungkin, mereka pasti masih di dalam, kalau mereka menghilang dan keluar dari sel, tentu susah mereka lakukan sejak awal, mereka masih dalam sel, ujar Dulan menghibur anak buahnya. Lalu bagaimana Pangcu apakah kita panah juga? Tambah lagi 24 orang pemanah perintah Dulan, 20 pemanah pun mempersiapkan diri. 12 orang memanah bagian bawah, 12 orang bagian tengah dan 12 orang bagian atas, ujar Dulan, setelah semua siap, 36 anak panah melesat ke dalam sel, terdengar beberapa anak panah patah dan ada juga yang melenceng. Panah beruntun teriak Dulan, 36 pemanah dengan cekatan membomban di ruang sel itu hingga sampai 10 kali lepasan, anak panah berguguran patah dan melenceng pada bagian posisi oseng dan kuatian eng. Sampai habis anak panah dalam kantong tetap kedua korban mereka tidak muncul, namun mereka berbesar hati bahwa dua korbannya masih tetap dalam sel, tapi tiba-tiba dua rangkum cahaya silau berpendar dari dalam sel menghantam barisan panah, dan tidak ayal 36 orang itu terlempar sambil muntah darah, dengan panik yang lain berhamburan menaiki tangga termasuk Dulan sendiri. Tutup bagian jeruji teriak Dulan, lalu seorang menekan sebuah kunci rahasia dia bagian atas tangga, sebongkah batu persegi turun menutup jeruji, sehingga sel itu dikelilingi empat tembok batu, lalu para pemanah digotong kembali ke ruang atas, Dulan dan Saiban saling pandang kebingungan. Sungguh menakjubkan kedua orang itu, hitung berapa yang luka dan berapa yang tewas, teriak Dulan, lalu anak buahnya menghitung korban akibat pukulan dari oseng dan kuatian eng. Ada 20 yang luka-luka dan 16 orang tewas. Sialan, siapa kedua orang itu dan kenapa menyusup kemari bentak Dulan kebingungan? Saya punya eit pangcu selasa Iban apa itu cepat katakan sahut Dulan. Kita buat keduanya saling birahi, dan tentu saat mereka dalam keadaan berkobar saat itu adalah saat paling lemah dan lalai, maka kita langsung panah keduanya. Apa bisa mereka terpengaruh sementara asap kita saja tidak ada pengaruhnya bagi mereka, bantah Dulan. Racunnya kita masukkan dalam makanan, mereka tentu lapar pangcu. HMH, benar juga, kalau begitu jalankan rencana tersebut, sahut Dulan bersemangat lalu saat siang, dua orang mengantarkan nasi dan sepoci air ke dalam sel lewat sebuah celah di bagian di dinding sebelah kiri sel, Yoseng dan kuatian eng saling pandang dan menatap mangkok berisi nasi putih dan sepotong kaki ayam. Orang-orang ini berniat mencelakakan kita, tentunya nasi ini juga sudah dibubungi racun, ujar kuatian eng. Benar Sumoy, tapi dengan mengerahkan siu tu poin kita akan mampu menawarkannya, sahut Yoseng, lalu kedua mangkok itu pun diambil, lalu keduanya makan dengan lahap, beberapa pasang metu mengintip dari sebuah celah pada bagian atas dinding, Saiban merasa gembira dan sepuluh pasukan panah sudah siap di bagian depan jeruji, dan siap melepakan panah jika tembok batu terangkat. Sampai menjelang malam Saiban melonggo ke arena dua korbannya tidak menunjukkan reaksi dari pengaruh racun perangsang, Dulan megang kepala kehabisan akal. Kita coba suguhkan sampai tiga hari, tidak mungkin tidak berpengaruh, ujar Saiban kesal, selama tiga hari Yoseng dan kuatian eng disugui makanan enak, dan setiap selesai makan, keduanya mengeluarkan hawa racun lewat tiupan, sehingga keduanya aman-aman saja. Bahkan sampai seminggu sudah, harapan Saiban dan Dulan tidak terwujud, apalagi yang bisa kita perbuat pangcutannya Saiban lemas. HMH, kita coba racun perangsang ini lewat aroma, pergilah kalian petik sebanyak mungkin bunga mawar, setelah itu kita bubui racun perangsang dan diletakkan di depaan jeruji sel, ujar Dulan, lalu anak buahnya beramai-ramai ke laur kampung untuk memetik bunga mawar yang tumbuh di lembah perkampungan mereka. Orang-orang ini sepertinya bukan bangsa Han, Suheng. Benar, sepertinya mereka suku liar yang berasal dari daerah buktan dan sekitarnya, dan juga sepertinya mereka ahli racun, sahut kuatian eng. Benar Somoy, dan tempat ini merupakan sel yang kuat dan kokoh, dengan dinding batu yang sangat tebal. Kalau pintu batu ini terbuka, kita akan coba menjebol jeruji besinya Suheng. Benar, ide itu patut kita coba, sahut Yuseng, dan tiba-tiba pintu batu naik, dan aroma bunga mawar pun menyebar menerpa penciuman keduanya, keduanya heran melihat tumpukan bunga mawar merah yang aromanya demikian wangi, kali ini dua sitayap itu terpedaya, aroma wangi mawar itu memasuki paru-paru mereka bersamaan racun perangsang, reaksinya memang lama, dan hal yang pertama degupan jantung mereka bergetar, aliran darah bertambah lancar seiring urat syarap mereka menegang, bagian bawah perut Yuseng tiba-tiba panas dan tegang, selintas Yuseng merasa malu, dan melirik sumoynya. Dan lirikan sekilas itu membakar ketegangan bagian bawah perutnya dan letupan jantungnya pun makin kuat, kuatian eng juga menalami gejala yang sama, di mana saat urat syarap menegang, dan bagian bawah perutnya tiba-tiba basah dan timbul kontraksi pada bagian sensitifnya, kuatian eng mendesah karena timbulnya rasa gatal yang menengelikan pada bagian sensitifnya. Mendengar desahan kuatian eng, menambah pusaran badai birahi yang menghantang Yuseng, Yuseng mendekati sumoynya yang menatapnya dengan matu memelas manja dan desahan nafas yang memburu. Sumoy kita terpedaya pengaruh racun, bisik Yuseng dengan nada menahan. Suheng, kita harus selamat dari ini, tolonglah Suheng, desah kuatian eng, lalu ia menjauh mepet ke dinding sambil memenjamkan mata melawan gejolak beirahi yang berkobar, Yuseng pun segera menjauh, keringat keduanya sudah membanjir akibat penolakan pada situasi yang janggal itu. Suheng apa pesan ayah tanya kuatian eng mencoba mengalihkan pemikirannya. Pikirkan akibat sebelum berbuat. Apa akibat jika kita terpedaya racun ini? Hancurlah amanat suhu, aku pun akan mati terbujur, Suheng apa beda kita lakukan sekarang dengan nanti? Sekarang nikmat berakhir malu dan penyesalan, nanti merupakan nikmat yang agung dan kelegaan. Apalagi Suheng? Sekarang puas berdasarkan nafsu syetan, nanti puas berdasarkan perasaan. Apa ada lagi Suheng tanya kuatian eng dengan nafas yang sedikit teratur, karena dialog itu telah membuat pikirannya teralih dan dapat ia kendalikan. Sekarang birahi yang dipicu musliat, nanti birahi yang dipicu cinta dan kasih sayang, Sahut Yuseng, ia juga sudah dapat mengendalikan pikirannya, saat keduanya pada titik pengendalian pikir itu, mereka pun mengerahkan Siulian Leong Tin, dalam sekejap mereka pun larut dalam Siulian itu, dan nafas mereka pun seteduh permukaan danau. Dulan dan pasukuan panah kembali menelan kecewa, karena panah akan lepas saat keduanya saling terkam berpilih dalam pelukan, namun sampai tengah malam kedua korban itu mampu bertahan, dan bahkan pada situasi yang lengang, dan keduanya hanyut dalam Siulian, dan pada tingkat seperti kedua Sihtai Hap, posisi itu adalah posisi yang paling waspada. Dan saat yang lengang itu tiba-tiba dua Sihtai Hap melancarkan pukulan Imbiang Patsimin Hoat, dua gelombang kekuatan super dasyat menghantam jeruji sel, dan akibatnya jeruji itu ambrol dan melayang menghantam tangga batu hingga hancur, Dulan dan anak buahnya terkejut, spontan mereka melarikan diri, namun terlambat jeruji besi yang melayang ke arah tangga yang merak tuju ikut menghantam tubuh mereka, enam pemanah langsung ambruk, Dulan dan Seban berhasil melompat ke atas, namun dua bayangan gesit telah menyusul mereka sebelum mereka mendarat baik di lantai. Tengkuk mereka dipegang kedua Sihtai Hap. Kalian ini siapa, dan apa yang kalian lakukan dengan banyak jebakan di tempat ini bentak yoseng? Ampun Tai Hap, ampun Tai Hap, kami ini hanya sekumpulan pemburu binatang buas, HMH, lalu kenapa kalian begitu gigih untuk mencelakakan kami? Kami tidak terbiasa dengan orang luar, jadi kami harus membunuhnya, kalian bangsa apa selatwa atian eng? Kami campuran bangsa hitan dan butan. Kalian telah berbuat semena menip pada binatang buas dan kemungkinan besar pada orang-orang yang kebetulan melintasi tempat ini, ujar yoseng. Ampun Tai Hap, ampun Tai Hap. Cepat tunjukkan di mana kalian mengurung binatang buas yang kalian dapatkan bentak wa atian eng. Dulan dan Seban membawa kedua si Tai Hap melalui lorong yang panjang menuju ke atas, dan mereka sampai ke halaman belakang bangunan induk, lalu mereka menuju sebuah bangunan kokoh sebelah samping kanan bangunan induk, dan ketika masuk suara aman terdengar, di dalam bangunan itu berbagai jenis binatang buas dikurung, harimau, singa, ular, rubah dan serigala, dalam satu kurungan dua ekor macan tutul mengaum saat melihat dua si Tai Hap. Paman macan, kami datang, seru kwa atian eng sambil melompat ke dekat dua macan tutul, lalu dengan sekali peras kunci kurungan itu patah, kedua macan itu keluar dan menggesek badan mereka ke kaki kwa atian eng, lalu keduanya mengaum dan kemudian berlutut. Kalian tidak boleh lagi memburu binatang dan mengoleksinya seperti ini, dan juga kalian tidak boleh lagi di sini, karena kalian tidak bisa menerima orang lain sehingga membuat kalian berusaha membunuhnya. Baiklah Tai Hap, ampunkan kami, sahut bulan. Kalian harus meninggalkan wilayah selatan dan berangkat ke hitam atau butan, selat wa atian eng. Baik liap, akan kami turuti perkataan liap, sahut bulan, kemudian mereka pun keluar dari bangunan itu, tengah malam itu juga bulan dan seluruh anak buah dan keluarga mengemasi barang-barang. Keesokan harinya rombongan bulan meninggalkan tempat itu, dan setelah makan siang, Yoseng melepaskan seluruh binatang buas yang terkurung di dalam bangunan, dan kemudian dengan menunggang macan tutul keduanya melanjutkan perjalanan, akibat dari apa yang mereka alami di perkampungan itu, jalinan cinta dan kasih keduanya semakin semarak dan berkembang semakin semerbak wangi kasih sayang, kemanjaan kuatian eng semakin ngata di hadapan suheng sekaligus kekasihnya ini, Yoseng juga tidak kalah perhatian dan bujuk rayuannya dalam alunan kata-kata romantisnya terhadap belahan kalbunya ini, setiap tempat istirahat, belayan. Belayan kasih sayang bertabur kemeraan dua sejoli menghiasi setiap kesempatan, hingga perjalanan itu terasa ringan, endah dan menyenangkan. Di sebuah rumah di kota Sinyang, sepasang suami istri berumur lanjut sedang berceloteh di depan rumah, sementara dua orang pelayan sedang menutup kedai rempah-rempah di bagian samping, kedua pasangan tua itu adalah sepasang pendekar yang semerbak harum namanya di Rimba Persilatan, kota Sinyang aman dan nyaman berkat keberadaan pasangan yang sudah ubanan itu, pasangan itu adalah Wihai Liong Siang Yohun dan Siang Kuan Lui Kim. Sore ini lumayan cerah, lihatlah senja merah itu demikian cemerlang, wah, ada angin apa sehingga kakek tua memuji senja merah, sahut liukim. Angin asmara karena melihat dandanan si nenek yang menggoda, cih, konyol, tua-tua keladi semakin tua makin jadi, cibir Lui Kim. Hehe, hehehe, tua-tua keladi apa salahnya semakin menjadi sama istri sendiri, bekuh, tapi aku merasa merinding kakek nakal. Salah siapa kenapa senja demikian indah, menimbulkan rasa ingin mengajak si nenek beramah-tamah. Bekuh, aku cubit ya kalau terus merayu. Airh, si nenek mengajak cubit-cubitan di depan jalan umum, malu tapi mau, hehehe, hehehe. Koko, sudah ah, cibir si nenek mebuang muka manja. Aha, hahaha, sungguhnya mandi dengar panggilanmu sayang, membuat aku kepingin. Hah, pingin apa? Hayo katakan pingin apa? Pingin eh, sinilah aku bisikan. Sahut Yohun sembelari bangkit dan masuk ke dalam rumah. Lui Kim menyusul sambil senyum malu-malu. Keduanya masuk kamar. Yohun naik ke atas ranjang. Pingin apa koko sayang? Rayu Lui Kim pingin dipijit. Rasanya aku masuk angina. Cih, aku pijit sambil cubit ya. Sahut Lui Kim. Keduanya pun saling canda di atas ranjang. Udah ah, aku sudah lapar. Ujar Yohun, Lui Kim bangkit dari atas tubuh suaminya, memperbaiki letak bajunya yang kusut dan tersingkap, lalu ia turun dari ranjang dan keluar kamar untuk menyuruh dua pelayan wanita menghidangkan makan malam. Ketika keduanya hendak menyuap makanan, seorang pelayan datang dengan buru-buru eh, ada apa Ayung? Kenapa muncul tiba-tiba tegur Lui Kim? Anu Nyonya, di depan dua orang muda hendak bertemu Chon dan Nyonya, apa kamu menayakan siapa dan dari mana mereka? Katanya mereka dari selatan. Hah, Jiseng koko teriak Lui Kim. Keduanya langsung berdiri dan keluar untuk melihat tamu yang datang. Dua pasangan itu berhadapan, Yohun tersenyum lalu berlutut ayah, ibu, Yoseng sudah kembali. Yoseng anakku, aduh, kemari, kemari anakku, biar aku peluk kamu anakku, teriak Lui Kim seiring buncah kerinduan yang meledak mengalirkan air matanya, tangis bahagia isakan rasa hangat kemerseraan pada anak semata wayang yang muncul tiba-tiba. Mati Yohun juga berkaca-kaca melihat istrinya yang merauk pelukan pada putra mereka, namun di samping putra mereka ada gadis muda yang amat cantik berlutut di hadapan mereka. Yoseng apakah ia sumoimu putri Taisu benar paman, tecu kwa atia eng? Oh, engji, bakitlah nak, mari temani kami makan, kebetulan kami sedang makan, ujar Yohun, Lui Kim menarik tangan Tian Eng dan memeluknya, kamu sudah besar engji, bisik Lui Kim meramah dan gembira. Keduanya pun diajak ke meja makan, dan bersantap bersama, setelah selesai makan, pertemuan bahagia itu dilanjutkan di ruang tengah. Bagaimana kabar ayahmu engji tanya Yoseng? Ayah dan para ibu saat kami tinggal dalam keadaan baik-baik, paman, tentu perjalanan kalian ini banyak tantangannya engji. Benar paman, dan berkat doa paman, kami dapat mengatasinya, hehehe, hehehe, luar biasa, dan tentunya kalian masih lelah dan juga penat, benar paman, saya hendak mandi dulu dan berganti pakaian. Yah benar, marilah engji ibu antar ke kamar mandi sekalian kamarmu, ujar Lui Kim, kuatian eng bangkit dan mengikuti Lui Kim. Senji, tentunya ada maksud suhumu memyuruh kamu dan sumoimu mengadakan perjalanan bersama. Awalnya suhu hanya menyuruh saya saja yang berangkat, namun sumoy besi keras ikut untuk mengunjungi ayah dan ibu, dan saya juga menguatkan keinginan sumoy. Kenapa apakah hubungan kalian tidak hanya sekedar suheng dan sumoy tanya yuhun, dan Lui Kim tiba-tiba datang dan duduk di samping suaminya. Hubungan kami lebih dari itu ayah, saya dan sumoy saling mencintai, lalu bagaimana tanggapan suhumu? Suhu dan suboh sepertinya memahami hubungan kami itu, lalu suhu menekankan satu hal yang luar biasa. Apa itu senji selalu ikim setelah mengetahui alur pembicaraan? Suhu mengamanatkan sumoy pada dalam perjalanan ini sebagai uji kebatinan, karena kata suhu, tantangan di luar diri memang berbahaya, namun tantangan dari dalam diri lebih berbahaya lagi, dan aku ditanya tentang kesiapan mengemban amanah itu. Apa jawabmu pada suhumu? Aku siap mengemban amanah itu dan siap bertarung menjalani ujian batin itu, apakah kalian selamat anakku? Berkat restu suhu dan doa ayah dan ibu, kami selamat sampai ke sini. Syukurlah kalau begitu senji, ujian yang diberikan suhumu amat berharga untuk meminah kematangan jiwamu, dan sungguh luar biasa berani taisu menjalankan ujian itu, dan untunglah teladan suhumu sangat mendarah daging pada dirimu. Sumoy juga sangat membantu saat kami dicekoki racun perangsan oleh segerombolan orang. Ah, sampai demikian hal yang kalian jalani senji. Obat perangsang tentulah amat membutakan orang yang terpengaruh, dan kalian mampu melewatinya, sungguh luar biasa. Lalu apakah ada lagi kata-kata suhumu yang perlu kami ketahui? Di samping kirim salam, suhu berpesan bahwa waktu yang diberikan pada kami hanya dua tahun, dan ketika kembali ke Kunleng suhu berkata supaya ayah dan ibu ikut ke Kunleng. Hahaha, haha, besar nian peruntungan kita anakku, syukur pada Tian akan anugerah yang amat besar ini. Maksudmu apa suamiku selalu ikim? Taisu merestui hubungan kalian, dan akan diresmikan setelah kalianku bawa ke sana, dan kedatangan kami merupakan bukti bahwa kalian selamat dari segala keadaan. Jika demikian ayah, sungguh aku merasa bahagia. Kami juga anakku, amat merasa bahagia dan sekarang pergilah kamu mandi, lalu istirahat, besok kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya, ujar Yohun, Yoseng pun bangkit dan meninggalkan kedua orang tuanya. Harapanku ternyata dikabulkan Tian, Kim Moi. Emang ya apa harapanmu Unko? Sejak kita berada di rumah si Taihap dan melihat kuatian yang dalam gendongan Kuee, Kim Min terbersit harapan bahwa putrinya itu akan menjadi keluarga kita. Heh, ternyata sampai ke sana juga pemikiran Unko saat itu, apakah kamu tidak, Kim Moi? Tidak pernah terlintas hal sejauh itu dalam pikiranku. Bagaimana pendapatmu tentang calon mantu kita itu, tanya Yohun dengan raut muka senyum bahagia yang tak terlukiskan. Hanya orang bodoh yang tak akan menerima kuatian yang jadi mantu, eh, tapi apakah menurutmu anak kita akan meniru si Taihap berkeluarga? Hehehe, hehehe, si Taihap berkeluarga bukanlah sebuah tradisi istriku yang cantik, tapi si Taihap berkeluarga berlandaskan nurani yang memahami hakikat dari cinta. Apakah menurutmu kita tidak memahami hakikat cinta? Kita bila dibandingkan si Taihap, kita baru sekedar kulit, sementara mereka sudah menembus daging. Ya sudah kalau begitu, gendong aku ke kamar, Sahut Luikin merasa mumet jika berdebat dengan suaminya masalah kehidupan keluarga si Taihap, sebab kalau dilanjut dia juga yang akan tersudut pada kata ego atau kokati, karena ia tidak bisa menafikan bahwa ada kaumnya yang sanggup menjalani hidup bersama dengan seorang suami atas nama cinta dan ketulusan, seperti istri-istri si Taihap. Keesokan harinya Yohun dan Luikin mengajak kedua muda-mudi itu untuk bertarung di halaman belakang, pertama yang maju adalah Yohun melawan anaknya, pertempuran segit dan luar biasa cepat berangsung, Yohun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendesak anaknya, namun sampai seratus jurus lebih, harapan itu tidak akan pernah terjadi dan bahkan dia sendiri yang terdesak pada gebrakan-gebrakan berikutnya, ilmu In Yang Bun Sin Im Hoat yang mempunyai gerakan yang kaya akan perubahan karena gerakan itu menurut pada sebuah penulisan sastra, Luikin sendiri terkesima melihat putranya yang bagaikan melukis dia angkasa mendesak sumianya. Luikin ikut terjun ke kencah pertarungan membantu suaminya untuk mendesak putranya, kedua suami istri itu kembali mendapat kesempatan menyerang, perpaduan ilmu Tian Ted Kiam yang mereka kerahkan sesaat dapat mengimbangi serangan putranya yang luar biasa, namun seratus jurus kemudian, mereka kembali tertahan dan beberapa jurus kemudian mereka pun terdesak semakin hebat, dua mawapit yang digunakan putranya mengurung dan mematahkan serangan mereka, selama setengah hari pertempuran itu, akhirnya suami istri yang sudah lanjut usia itu terduduk dengan nafas memburu. Bersekurlah pada Tian dengan apa yang kamu miliki sekarang anakku, seru Yuhun sambil tersenyum bahagaya. Engji, sepertinya kami juga akan kalah di hadapanmu, tapi walaupun demikian aku tetap ingin menjajalmu besok. Terima kasih paman akan kesediaan memberi petunjuk pada Tecu, hahaha, hahaha, sungguh Taiso tidak tereng-aling-aling mewaruskan yang ia miliki. Betul suamiku, dan walau bagaimanapun kita harus mewariskan apa yang kita punya pada dua muda-mudi ini, hanya sebagai hazanah ilmu, supaya keturunan Yuh juga mencicipi apa yang telah kita usahakan sampai menyabung nyawa melintasi lautan yang ganas. Tentu istriku, satu kepatutan bagi kita sebagai orang tua melakukan hal itu, sahut Yuhun, lalu mereka masuk kembali ke dalam untuk makan siang. Hampir 6 bulan kuatian yang berada di kota Sinyang, dan hari itu saatnya mereka meninggalkan kota Sinyang untuk pulang kembali ke Kunleng, perjalanan ini didampingi oleh Wihai Liong Siang, perjalanan dilakukan dengan cepat, sehingga 6 bulan kemudian sampailah mereka di Kunleng. Pertemuan Semarak dan Ramah menghiasi rumah Sita Ihap, empat istri Sita Ihap menyambut Lui Kim dengan mesra, kuahan bu asik berbincang-bincang dengan Yuhun, umur antara Yuhun dengan kuahan bu terpaut 12 tahun, Yuhun, Siang Kuan Lui Kim, Kau Hang Li, Kau Hang In, dan Lau Bi Hang sudah berumur 60 tahun, sementara kuahan bu baru berumur 48 tahun, apa lagi dibandingkan dengan Kue E. Kim In yang berumur 38 tahun? Setelah seminggu berada di Kunleng, para orang tua itu berkumpul di ruang tengah. Sita Ihap, sebagaimana pesan Sita Ihap pada anak kami, kami pun sudah tiba di sini, dan hari ini aku ingin melanjutkan keinginan yang sejak lama tersimpan di dalam hati yakni, aku dan istriku datang untuk melamar kuatian in untuk putra kami murid Sita Ihap Nuseng. Kedatangan tuaku dengan niat yang demikian besar, membuat kami gembira, ku pikir tidak ada celah bagiku untuk menolak, dan saya perhatikan tidak ada salah janggalnya kedua muda-mudi itu disandingkan, namun kita orang tua, patutlah saya bertanya dulu pada putriku walaupun ia seorang gadis perawan. Hal itu memang patut Sita Ihap, kami akan sabar menti jawaban. Engji, kamu dengar Pamanyo mengajukan lamaran padamu untuk anaknya Suheng Mu Yoseng, bagaimanakah menurutmu anakku tanya kuahan bu pada kuatian eng, tian eng yang tidak menduga akan ditanya seperti itu oleh ayahnya langsung menunduk dan berlari, para orang tua itu-itu tertawa melihat kuatian eng yang lenyap di balik tirai, dan Yoseng yang tiba-tiba menunduk bersemu merah. Baiklah Yotwako, kami terima lamaran yang baik ini. Terima kasih Sita Ihap, betapa bahagianya keluarga kami atas penerimaan ini, dan adakah sebaiknya kita bicarakan tanggal baiknya? Tentu Yotwako, apakah Yotwako sudah mengetahuinya? Kalau tidak lupa, hari ke-17 bulan depan tanggal yang baik untuk pernikahan. Jika demikian kita sepakatilah hari itu, dan segala sesuatunya akan kita penuhi bersama, sahut kuahan bu. Segala persiapan pesta pun diadakan, dan kartu undangan pun disebar, dan dua hari sebelum hari pernikahan, para undangan pun sudah banyak yang berdatangan, warga kuneleng menyediakan rumah dan bahkan likuan untuk menampung para undangan jauh seperti kerabat dari Pulau Kura-Kura, sahabat-sahabat dari kalangan pendekar, Bukaan dan Piyuawakiyok, ratusan tamu dari luar kota membanjiri kota kuneleng, patutlah karena yang menikah adalah putra dan putri dari dua tokoh terdepan dunia persilatan. Hari bahagia Yosenk dan Kuaatianeng pun tiba, kedua pengantin disandingkan di tengah panggung, para rahib membacakan doa-doa, lalu kepala rahib pun disaksikan oleh para undangan, menikahkah kedua mempelai, kemudian kedua mempelai melakukan hormat kepada orang tua, lalu pesta dilanjutkan dengan makan dan nimum yang diiringi dengan hiburan. Kedua mempelai memasuki kamar pengantin, Yosenk dan Kuaatianeng melewatkan malam pengantin dengan cumbu mesra, berpilih gairah cinta yang membara, kedua pengantin merasakan bahagia akan ketulusan jalingan yang mereka bina, pertalian yang halal lagi direstui. Dua minggu setelah pernikahan, Yosenk dan orang tuanya memboyong Kuaatianeng ke kota Sinyang, Kuei Kimin selaku ibu kandungnya menitikan air mati saat perpisahan, Kuei Kimin memeluk putrinya dengan harapan semoga keluarga yang dibina mendapat lindungan dari Tian demikian juga ketiga ibunya yang lain dan adik-adiknya. Di sebuah likuan di kota Bau, masih sepi oleh tamu, dua pelayan sedang mengobrol di depan likuan sambil melihat orang yang lalu lalang, sekedar mengisi waktu, karena tamu belum ada yang datang. Ajiu, sepertinya pacar kamu saya lihat sedang belanja, ah, yang benar kam tuaku. Benar, tadi ketika aku mengambil sayuran. Kalau begitu aku lihat sebentar, ujar Ajiu bangkit dan melangkah buru-buru eh, tunggu dulu kok meninggalin kerja, nanti kalau tuan bertanya, bagaimana? Tua kok jawab saja bahwa aku lagi sedang ke kamar mandi, jawab Ajiu dan dengan cepat menghilang di belokan jalan. Seorang lelaki tua belengan tunggal memasuki likuan tersebut, pelayan shikam itu dengan ramah menyambut tamu pertama itu, tamu itu adalah Martin Bow yang sudah berumur 63 tahun. Silahkan masuk tuan. Panggil majikanmu, aku mau bicara, ujar Martin Bow. Baik tuan, sebentar aku akan panggilkan, sahup pelayan, tidak lama kemudian pemilik likuan yang berumur 50 tahun lebih mendatangi tamunya. Ada apa tuan, apa yang bisa kami bantu? Likuan ini tidak boleh menerima tamu selama satu minggu, hah, kenapa tuan, kami harus mencari nafkah? Kamu dengar apa yang saya katakan, jangan membantah bentak Martin Bow, pemilik likuan dan pelayan menggigil ketakutan. Sekarang sediakan makanan terlezat ujar Martin Bow, pemilik likuan dan pelayan segera menuju ke dapur. Aduh, bakrutlah saya ini, keluh pemilik likuan ada apa tan loya tanya seorang juru masak. Sudahlah hari ini kita belum mendapatkan tamu, lalu tiba tamu yang ngomong dengan senak perutnya, ujar tan loya dengan nada jengkel. Sekali lagi saya dengar kamu mengatai saya makanya wamu akan aku cabut, selamatin Bow dari ruang makan, tan loya kontan pucat dan terdiam. Cepat makanannya bawa kesini bentak Martin Bow dari kursi tempat dia duduk. Tiga pelayan dengan segera menyiapkan hidangan, dan dengan buru-buru menghidangkan di meja Martin Bow. Selagi aku sedang makan, kalian berjaga di depan pintu, dan tolak siapa saja yang datang. Baik tuan, bagaimana kalau dia memaksa masuk? Biarkan saja, artinya dia cari mampus, jawab Martin Bow, lalu tiga pelayan itu berjaga-jaga di sepan pintu. Satu jam kemudian, dua orang pedagang merupakan pelanggan mereka hendak masuk. Maaf aku, abai, sebaiknya kalian ke tempat lain saja, karena likuan ini tidak menerima tamu lagi. Heh, kenapa begitu kamplako, bukankah masih banyak yang kosong? Benar aku, tapi sudah disewa seorang tamu yang sedang duduk dan makan di ruang atas. Oh, baiklah kalau begitu, kami ke tempat lain saja, sahut akau, keduanya pun pergi, tidak lama kemudian Ajiu datang dengan wajah gembira. Kam tuako, bagaimana apakah tuan menanyakan saya? Tidak, tapi sebaiknya kamu pulang saja. Heh, kenapa dan kenapa cu tuako dan Ateng berdiri di sini? Kalian kan kerja di dapur? bertanya Ajiu heran. Sudah jangan banyak tanya, sebaiknya kamu ikuti saran Kambun, sahut si cuah, kalian jangan bercanda dong tuaku. Siapa yang bercanda, likuan ini telah dibajak cepat selamatkan dirimu, bisik Kambun, mendengar bisikan itu makin heran Ajiu, tapi melihat metu Kambun yang memaksa dia supaya pergi tidak dapat ia bantah, lalu Ajiu berbalik hendak meninggalkan likuan, tapi sebuah suara terdengar. Tunggu dulu, kamu tidak boleh pergi, kamu juga harus tetap di sini kalau mau selamat. Ajiu dan rekan-rekannya terkejut cemas, Ajiu jadi pucat dan terpaksa mengikuti perintah suara yang tidak kelihatan orang yang memerintah. Empat orang itu menjaga pintu likuan, orang yang lalu lalang memandang heran, lalu dua orang lelaki tua berwajah kembar muncul. Chuan berdua, maaf kami tidak menerima tamu, silahkan cari likuan yang lain. Siapa yang menghalangi langkahku mau kemana sahut salah seorang dari si kembar? Maaf Tuan, seorang tamu sudah menyewa tempat ini. He siapa orangnya yang menyewa tempat ini kami tidak tahu Tuan. Kalau begitu aku juga tidak peduli, kami sangat lapar segera hidangkan seguchi arak dan makanan lezat sahutnya, lalu kedua orang kembar itu memasuki likuan, tiba-tiba dua helai daun meluncur ke arah keduanya dengan kecepatan tinggi, namun kedua orang kembar itu spontan mengelak dan kedua daun itu pun luput. Lalu sebuah bayangan turun dari tingkat atas dan hendak menyerang si kembar, namun serangannya ditunda setelah melihat dua orang kembar di depannya. H.M.H., ternyata kalian Gu Siang dan Gu Liang. Heh, ternyata Matuako, kapan sampai ke sini tanya Gu Siang? Barusan, dan kalian bagaimana kamai sudah dua minggu di sini lalu yang lain apakah sudah datang? Sepertinya belum Matuako, apa yang Tuako lakukan di likuan ini? Kita akan berkumpul di likuan ini, jawab Matinbo, lalu ketiganya makan bersama, setelah pelayan menambah hidangan. Kesokan harinya Sumak Siau muncul, dan sebelum Kambun menegur biarkan dia masuk, masuklah Sumak Siau. Siapa kamu yang berhak perintah ini dan itu pada saya? Hahaha, naik saja ke atas, sahut suara itu, Sumak Siau pun naik ke tingkat atas, dan ketika melihat tiga orang yang ia kenal, senyumnya muncul. Ternyata Matuako, dan si Kembar, kapan kalian datang? Kami sudah dua minggu di sini, tapi Matuako baru semalam menjawab Gulian kamu sendiri apakah baru hari datang selamatin Bo? Saya sebulan yang lalu sudah datang, namun seminggu aku di sini dan belum juga ada yang datang jadi aku pergi Bangkok, puncak terang. Ada apa di Bangkok sehingga kamu ke sana? Bangkok adalah tempat seorang perempuan cantik yang dijuluki Tian San Bi, si cantik dari Tian San, anggotanya banyak dan terdiri dari wanita-wanita cantik. Lalu apa yang kamu kerjakan di sana? Ah, kamu pura-pura tidak tahu, aku ke sana untuk bersenang-senang. Baiklah, sambil menunggu yang lain kita akan menguasai tempat-tempat strategis seperti kediaman kungcu dan kediaman para hartawan. Demikian juga Bagos Matuako, sahut ketiga rekannya serempak. Dua hari kemudian empat orang kosen itu mendatangi kediaman pangkung cu berhenti, kalian mau apa datang ke sini? Tanya dua orang penjaga sampaikan pada kungcu, kami mengambil alih kediamannya. Hah, bangsa kalian mau mengacau ternyata bentak penjaga, lalu keduanya. Menyerang, namun mereka bukan lawan senior rimba hujau itu, dengan satu kibasan tangan sumak siow sudah melempar tubuh keduanya hingga ambruk dan tewas. Beberapa penjaga yang bertugas di luar segera mendekati empat lelaki tua itu dan dengan mengacungkan senjata mereka menyerang empat kakek itu, tapi mereka hanya mengantarkan nyawa, sumak siow tidak tereng aling-aling, dengan kekuatan dasyat memukul dan menampari para penjaga, dan setiap jeritan yang terdengar merupakan suara kematian. Melihat kesadisan salah seorang dari empat lelaki tua itu, puluhan pengawal undur ketakutan, ketika Pang Taijin sejak terjadi huru hara sudah melarikan diri dan keluarganya dikawal penjaga lewat sebuah pintu rahasia, sisa pengawal berlutut menyerah pada empat kakek itu. Saya butuh sepuluh orang untuk mengurus rumah tanggam, karena kami mau tinggal di sini, jadi katakan siapa yang mengurus rumah tangga selama ini? Saya yang mengurus rumah tangga kungcu selama ini, ujar seorang lelaki berumur lima puluh tahun. Siapa namamu Gan Langmatwan? Baik, kamu tentukan sembilan orang dari mereka ini untuk menjadi bawahanmu mengurus rumah tangga, ujar Matinbo, lalu Gan Langma memilih sembilan orang dari tiga puluh orang pengawal yang menyerah. Kemudian sisanya disuruh keluar dari kota Bao, kejadian pengambilan alih kediaman Pangkungcu menggemparkan warga kota kecil itu, dan tiga hari kemudian Matinbo mengirim surat undangan pada tujuh hartawan yang dibarengi ancaman bahwa siapa yang tidak memenuhi akan tewas binasa, tujuh hartawan itu tentu tidak mau mengambil resiko kematian, lalu mereka pun datang. Di ruang pertemuan tujuh hartawan sudah hadir, di bagian depan berupa panggung dengan lima buah anak tangga dari lantai di bawah ada delapan kursi, dan empat kursi sudah duduk empat kakek tua itu dengan wajah agung, lalu Gan Langma sebagai pimpinan rumah tangga yang duduk di kursi dekat panggung berdiri. Cuon-tuon para hartawan kota Bao, terima kasih kalian sudah datang memenuhi undangan empat tuon kami, dan sebenarnya tuon-tuon kami ini akan ada delapan orang nantinya, jadi kalian harus menyebutnya Petloia, delapan tuon besar, dan kehadiran kalian hari ini menunjukkan bahwa tuon-tuon hartawan dapat diajak kerjasama. Sesungguhnya apakah yang akan dibicarakan pada pertemuan ini tuon Gan tanya salah seorang hartawan? Lai Wang Wei dan para Wang Wei sekalian, kalian tentu tahu bahwa selama ini peraturan datang dari dalam rumah ini, dan karena kota Bao sudah dikuasai oleh empat tuon kami yang mulia, maka kami ingin menyampaikan peraturan kepada kalian. Bukankah peraturan telah ditetapkan oleh Raja? Hehehe, hehehe. Lalu Wang Wei jangan pura-pura tidak tahu, bahwa kota Bao tidak ada kaitan dengan Raja. H.M.H., kalau begitu apa yang harus kami dengar dan tahu? Cuang Wei dan para Wang Wei sekalian, ada pun peraturan yang akan kami sampaikan mestilah ditaati, dan saya yakin para Wang Wei sekalian tidak akan mengambil resiko yang tidak diinginkan. Baiklah, Wong Gan, sebutkanlah apa peraturan yang harus kami taati. Pertama kepada para Wang Wei diwajibkan untuk memberikan upeti sebanyak setengah dari pendapatan yang diserahkan setiap bulannya, kemudian yang kedua, para Wang Wei setiap musim Cun harus memberi hadiah sebanyak delapan tahil mas, dan delapan gulung kain sutra, ujargan langma, ketujuh hartawan terdiam dan saling memandang, dalam hati mereka aturan itu sangat berat dan merugikan, namun dibandingkan resiko kehilangan nyawa, mengikuti aturan satu-satunya pilihan. Saya tidak akan menanyakan apa pendapat kalian, jadi karena kalian adalah tamu di rumah ini, maka empat tuan kami mempersilahkan kalian mencicipi makanan dan minuman, ujargan langma, lalu mereka pun makan dan minum, setelah selesai ketujuh hartawan itu pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Sejak saat itu empat kakek itu hidup mewah di kota Bao, dan oleh warga kota menyebut mereka dengan sebutan petloya sebagaimana diberitahukan pada pertemuan dengan para hartawan, imbas dari peraturan pada tujuh hartawan, adalah masyarakat kecil, karena para hartawan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan supaya setengah bagian pendapatan itu dapat mencapai nilai sebagaimana biasanya sebelum ada peraturan dari petloya. Para pekerja bawahan mereka dipaksa bekerja melebih waktu biasanya, sewa-sewa tanah dan rumah dinaikan, bunga-bunga utang juga dinaikan, masyarakat kecil kota Bao merasakan tekanan berat luar biasa di samping kebutuhan hidup yang mencekik, jerit dan tangis ketidakberdayaan menghiasi kehidupan warga kota Bao. Hari itu sepasang kakek dan nenek memasuki kota Bao, keduanya memasuki sebuah likuan, ketika keduanya selesai makan, seorang pelayan sedang berbantah dengan seorang tamu. Cuan harus bayar lima ketip. Heh, kenapa begitu mahal, di kota lain saya berdagang saya makan hanya dua ketip, itu di kota lain tuan, tapi ini kota Bao, jadi harus anda bayar lima ketip. Boleh tahu kenapa demikian mahal? Harga-harga bahan makanan naik tuan, sewa toko dan yang lain-lain juga naik. Tapi di kota lain tidak seperti ini, kenapa dengan kota Bao tanya lelaki itu kecewa? Saya tidak mau berdebat, lebih baik anda bayar daripada saya panggilkan tukang pukul untuk memaksamu, ancam si pelayan. Lelaki itu dengan hati kesal membayar makanannya, dan lalu pergi, si pelayan dengan senyum mendekati meja kasir dan menyerahkan uang yang diterimanya. Kami sudah selesai makan, dan saya tidak mau bayar, teriak si kakek, dua orang tukang pukul yang duduk di halaman likuan berdiri dan memasuki likuan. Siapa tadi yang berteriak tidak mau bayar saya? Memangnya kenapa tantang si kakek kalian ini siapa dan jangan coba macam-macam? Hehehe, hehehe. Kui ko cecunguk ini bau benar, plak, selasin nenek dan dengan tidak diduga telah menampar muka si tukang pukul hingga tergeletak dengan nyawa putus, kawannya mundur dengan wajah pucat. Hahaha, hahaha, siapa lagi yang mau minta bayaran? Ayo datang ke sini. Mumpung istriku hatinya sedang baik untuk memberikan bayaran, ujar si kakek, sepasang kakasih yang sudah usia lanjut itu adalah yang makui dan zeng kuilan. Kakek, jika tidak mau bayar tidak apa-apa silahkanlah meninggalkan likuan, ujar pemilik likuan sambil menjura mencoba ramah. Hehehe, siapa namamu tanya kuilan saya gaulun tuan, jawab pemilik likuan. H.M.H., memang nampaknya kota bau berbeda, harga-harganya katanya mahal, jawab kenapa demikian? Maaf nyonya, kami ini orang kecil, sewe likoan ini sangat tinggi dibebankan oleh pemilik pada kami, dan juga harga pangan sangat mahal, jadi namanya dagang, tentu tidak mau merugi, jadi kami harus naikkan harga makanan. Oh, begitu, suka-suka kamulah, tapi katakan siapa yang mendapat keuntungan dari semua permainan harga ini. Yang paling beruntung adalah Petloia, siapa dan di mana kediaman Petloia. Mereka ada empat orang seumurnya, dan memang aneh karena mereka hanya empat orang tapi dipanggil Petloia. Hahaha, hahaha, di mana tempat Petloia itu fepat katakan selama kuwi. Kediaman mereka ada di sebelah selatan kota, rumah paling mewah dan megah, karena dulunya itu kediaman kungcu. Lanmoy, hehehe, hahaha, tentu kamu dapat menebak siapa mereka. Tentu kuiko, marilah kita ke sana, tidak sabar rasanya ingin tahu siapa empat orang itu, sahut kuilan, lalu keduanya berkebuat dari tempat itu, gerakan keduanya yang luar biasa membuat semua tamu yang melihat melonggo. Hei, ii, Petloia keluar kalian, kenapa tidak menyambut kami teriak makuwi. Hahaha, hahaha, ternyata makuwi dan istrinya kuilan. Sahut suara, kemudian muncul sumak siau. Heh, hahaha, hahaha, ternyata kamu si suma. Benar siseng, marilah kita ke dalam, ajak sumak siau, lalu mereka pun masuk. Selamat datang yang makuwi dan zeng kuilan, sapat tiga orang kakek yang duduk santai. Hahaha, hahaha, hehehe, hehehe. Matu aku ternyata, dan si kembar gu, benar siseng, apa kalian baru datang hari ini sahut gu siang benar si gu, dan kalian sudah berapa lama di sini? kami sudah empat bulan di sini, cepatlah kalian mandi dan mengganti pakaian, dan kamar kalian sudah disiapkan. Oh, ya, sudah terima beres jang kalau begitu, hehehe, hehehe, selak willan. Memang demikian, tapi kalian butuh satu kamar atau dua kamar, hahaha, hahaha, tanya gu liang, karena pertanyaan itu terkesan lucu dan menggoda sehingga lima kakek itu tertawa. Bek uh, siapa yang mau satu kamar dengan si tua ini, aku punya kamar sendiri, sahut zeng willan ketus. Jangan begitu dang sayang, dulu saja kita sekamar, terlebih sekarang kita sudah tua, malah sama tetangga tua-tua kok pisah, bujuk yang makuwi. Tidak, aku mau kamarku sendiri, teriak zeng willan. Airah, kalau kamu sendiri di kamar tentu kamu akan kedinginan, lalu siapa yang kelonin benar, aku jelas tidak mau, hahaha, hahaha, selah sumak siau. Si sumak jelek siapa pula yang mau dikelonin sama kamu, sahut zeng willan ketus. Dan marah, lalu dengan gesit dia sudah menerjang sumak siau, pertempuran tidak dapat dilakan, empat kakek yang lain tertawa-tawa menonton pertarungan seru itu. Saat keduanya beradu tenaga, keduanya terlempar empat tindak dengan nafas sesat. Sialan kamu sumak jelek, ilmumu tinggi sekali. Kamu juga nenek pot, tenagamu luar biasa, sahut sumak siau hehehe, hehehe, sudahlah soal kamar terserah kuilan saja, selamatin bow. Baiklah, saya akan pergi dulu, sahut zeng willan sambil melangkah diikuti oleh seorang pelayan bawahan gan lunma, kemudian disusul oleh yang makui diiringi pembantu yang lain. Malam itu kediaman Patlo yang mengadakan pesta dengan kedatangan duarkan mereka yang makui dan zeng willan, gelak tawa tua terdengar memenuhi ruangan, sepuluh pelayan urusan rumah tangga berbaris di samping dan siap selalu untuk memenuhi panggilan atau menyiapkan hidangan. Matwako apakah kalian sudah membicarakan rencana selanjutnya? Tanya yang makui belum lagi makui, kita harus lengkap untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Apakah Bulengma dan Tan Lupang akan datang? Sampai hari ini sudah hampir 17 tahun sejak kita berpisah. Saya yakin keduanya pasti akan muncul, sahut Matin Bow. Benar dan saya sudah sampai di sini Matwako, sahut sebuah suara dan tiba-tiba muncul lelaki tua berwajah tampan dengan kunis yang melintang rapi, sebuah kipas dikembangkan di depan dadanya sambil tersenyum. Hahaha, pesta ini semakin semarak dengan kemunculan Mutan Lupang, sahut Matin Bow senang, yang lain juga merasa bersuka cita dengan muncul orang termuda di antara mereka. Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian, ternyata aku terlambat dua tahun, ujar Tan Lupang. Duduklah luopang, kita semua terlambat, karena kita berkumpul kembali baru empat bulan ini. Oha, begitukah? Benar si Tan, kami saja baru tadi siang datang, selazeng wilan. Baiklah mari kita lanjutlan pesta, dan mudah-mudahan Bulengma tidak lama lagi akan datang, selamatin Bow, mereka pun kembali saling bersulang, dan pesta sampai menjelang pagi. Seminggu kemudian Sumak Siau mengajak guliang ke Bengkok, dari kota Bao ke tempat itu memakan waktu dua hari perjalanan dengan menunggang kuda, namun bagi kedua lelaki berumur itu hanya perlu waktu satu hari, sesampai di puncak, memang tempat itu mempunyai pemandangan yang indah, lembah yang landai di bawah puncak, tumbuh bungan seruni, areal puncak nampak demikian cemerlang di bawah langit biru. Sumak Siau dan guliang disambut ramah oleh Tian San Bi. Selamat datang Sumaloya, akhir-akhir ini Sumaloya jarang datang ke tempat ini, Sapa Tian San Bi, Tian San Bi seorang wanita paruh baya yang luar biasa cantik, Tian San Bi bernama Toan Bilian, dia adalah putri dari sepasang ahli silap tinggi yang dikenal dengan julukan Bengkok Mosyang, sepasang setan puncak terang. Pasangan ini dulunya adalah anggota Hekte wilayah timur yang dipimpin oleh Imkan Kok Sian Li Sem, bekas guru dari ketiga istri Sri Tayhap. Saat Im Yang Sin Tayhap mendesak Ngergawoke Hamchia dari selatan, sepasang suami istri ini segera meninggalkan pimpinan mereka dan berkelana untuk mencari ilmu, putri mereka Toan Bilian di bawah serta, sehingga mereka sampai di Bengkok dan bertemu dengan seorang rahib yang bernama Oti yang bertapa di puncak itu. Kemudian suami istri itu mengabdi dan berguru pada Oti, setelah tujuh tahun belajar, ilmu keduanya meningkat pesat, demikian juga Toan Bilian ikut belajar di bawah asuhan Oti, Oti sangat memanjakan Toan Bilian, sehingga kadang ketika selesai belajar, Bilian bermanja di kamar suhunya, Oti melihat secara dekat bungan yang hendak mekar itu, dan mekarnya tubuh dan kecantikan Toan Bilian membuat Oti tergoda. Toan Bilian yang saat itu berumur 20 tahun yang tahu bahwa suhunya sering memperhatikan dirinya dan juga merasakan tangan akal suhunya yang memegang-megang tubuhnya saat dia masuk berumur 10 tahun, awalnya Bilian tidak memikirkan kelakuan suhunya, namun seiring perkembangan tubuhnya dan pemikirannya, dia pun menyadari bahwa suhunya tertarik dan berbirahi padanya, namun suhunya tidak lagi menunjukkan sikap seperti itu ketika ia berumur 17 tahun, sepertinya suhunya sudah dapat mengendalikan dirinya. Ketika suhunya bercerita tentang sebuah kitab dari suhengnya, baik Bilian maupun orang tuanya diam-diam tertarik, sering ayah ibunya memujuk suhunya untuk memberikan kitab itu pada mereka, namun Oti menolak keras, dan ide menundukan suhunya muncul dengan memanfaatkan kecantikannya muncul saat ia berumur 20 tahun. Suatu malam setelah Toan Bilian selesai mandi dan berganti baju ia mendatangi kamar suhunya. Suhu, malam ini nampak indah sekali, dihiasi bulan Purnama. Benar sekali bulan itu cantik sekali, namun tidak secantik dan seindah dirimu Bilian. Hik, hik, suhu bisa saja, tapi suhu apalah arti kecantikanku kalau aku tidak bisa menjaga diri, tentu satu saat akan ada yang mengalahkanku dan membuat celaka padaku. Tidak, bilan, dengan ilmu yang sekarang, sungguh sulit mencari tandinganmu. Suhu bohong, buktinya ayah ibuku tidak dapat aku kalahkan, rajuk Bilian manjah hehehe, hehehe, apakah kamu ingin sekali mengalahkan kedua orang tuamu? Benar suhu, kalau aku dapat mengalahkan keduanya, barulah aku yakin bahwa tidak akan ada yang mampu mencelakaiku. Kalau kamu banyak latihan dan ilmumu semakin matang, tentu kamu akan dapat mengalahkan orang tuamu, karena hanya kamu yang dapat menyempurnakan jurus im swat kiam, pedang inti salju, hingga 32 jurus. Tapi suhu bukankah kitab supek ada pada suhu, kenapa suhu tidak ajarkan padaku itu tidak boleh bilang. Kenapa suhu, kenapa aku tidak boleh mempelajarinya? Karena kitab itu bukan aliran kami, dan suheng mendapatkan kitab itu karena mencuri, jadi suhu juga tidak mempelajarinya? Tidak, karena pantangan saya mempelajarinya, lalu kenapa suhu masih menyimpannya? Itu karena ketika supekmu memberikan buntalan kitab kepada saya, kitab itu termasuk di dalamnya. Toan Bilian dengan sikap manjanya duduk di ranjang suhunya suhu, kalau memang bukan untuk dipelajari kenapa kita tidak bakar saja, HMH, ide yang bagus juga, baiklah besok akan aku bakar. Suhu bolehkah aku melihat kitabnya sebelum suhu bakar? Tunggu sebentar, aku akan ambilkan, sahut Oltin sambil melangkah ke dekat ranjang dan membuka lemari kecil di samping ranjangnya. Oltin mengambil kitab dan menyerahkan kitab itu pada Bilian, Bilian membaca sampul kitab bertuliskan, KW Ilihoat, ilmu tarian iblis, Bilian tengkurap membuka-buka lembaran kitab, Oltin memejamkan matum melihat buah pinggul yang ranum di depannya. Sudah kamu lihatkan dan sekarang kembalikanlah. Sebentar suhu, aku bolak balik dulu, sahut Bilian manja, dan berbalik, dan gerakan itu menyengkap bajunya dan mempertontonkan betisnya yang putih mulus, makin tidak karuan rasa hati Oltin. Hendak menyuruh Bilian pergi dia merasa sayang dan hangat menyudahi apa yang dilihatnya, birahinya terpancing. Suhu seru Bilian tiba-tiba meletakkan kitab dan menoleh suhunya yang sedang menikmati betis telanjangnya, dia tersenyum melihat suhunya salah tingkah. Ada apa Bilian? Suhu, duduklah di sini, ujar Bilian manja, suhunya pun duduk di tepi ranjang. Kamu sudah besar dan sangat cantik Bilian, Guma Mouti. Besar pun aku, aku kan muridmu yang manja suhu, sahut Bilian makin membuat suhunya bergetar. Suhu aku ingin suhu mengelus-elus kakiku sebagaimana dulu waktu aku kecil, Bilian, dulu kamu masih kecil, tapi sekarang. Tidak bedanya suhu, sahut Bilian sambil meraih tangan suhunya dan meletakkan tepat di atas selengkangannya, bagaikan tersengat listrik degupan hati Oltin. Bilian, seru Oltin meremas bagian paling sensitive muridnya yang cantik menawan itu, dada Bilian terangkat karena desakan nafasnya yang memburu, Oltin pun menjadi lupa diri dan terperangkap birahinya yang mesum, dengan tangan genetar Oltin menyingkap pakaian Bilian, sehingga nampaklah dua buah paha mulus dan selengkangan yang tertutup pakaian dalam warna merah muda, tangan Oltin dengan liar meraba dan mengelus bagaian bawah Bilian, melihat Bilian pasrah dan memejamkan mata, Oltin larut dengan nafsunya, dengan nafas memburu Bilian di cumbunya, dan Bilian juga dengan panas menyambut kecupan. Kecupan suhunya yang sudah berumur lanjut itu, namun saat keduanya bergumung dalam keadaan telanjang bulat, Oltin sudah meledak dan terhempas kenikmatan. Saat Oltin masih terlelap dalam kenikmatan, ibu Bilian muncul. Suhu, aduh apa yang kalian lakukan tegur ibu Bilian dengan muka terkejut, Oltin yang melihat ibu Bilian tersedak, kikuk dan didera rasa malu, dan saat itu juga sebuah pukulan telak menghantam tengkutnya hingga tulang lehernya patah, Bilian ternyata memukul suhunya hingga tewas pada saat suhunya lemah karena gentingnya rasa hati akibat deraan malu yang suhunya rasakan. Oltin tewas seketika, ibu dan anak itu melempar mayat Oltin ke dalam jurang, ternyata semua siasat itu adalah rancangan anak-beranak tersebut, lalu kitab itu pun dipelajari oleh keluarga tidak tahu balas budi itu. Empat tahun setelah mempelajari kitab, ternyata efek ilmu dalam kitab itu membuat Bilian menjadi awet muda dan semakin cantik menarik, sementara ibunya tidak mengalami hal yang sama, dan penyebabnya karena Bilian mempelajari ilmu itu masih perawan. Ironisnya ilmu itu butuh pelampiasan, sementara di tempat itu lawan jenis Bilian hanya ayahnya, terus daya pikat Bilian membuat ayahnya mabuk kepayang dan mencintai putrinya yang luar biasa cantik, dan dari sini keadaan keluarga itu makin berantakan, ibu Bilian sering memergoki suaminya berbuat mesum dengan anaknya sendiri, ingin ia berontak tapi ia tidak kuat melawan suami dan putrinya, akhirnya dua tahun kemudian ayah dan ibu Bilian bertengkar sengit yang akhirnya menewaskan ibu Bilian, dan ayah dan anak itu semakin leluasa melakukan dosa menjijikan itu. Tiga tahun kemudian ayah Bilian tewas karena tubuhnya semakin kurus dan lemah akibat setiap berhubungan dengan Bilian hawa sakti dan hawa sum-sumnya dihisap melalui persetubuhan itu, bagi Bilian hal itu menguntungkan karena hawa saktinya makin bertambah dan juga keawatan dirinya makin nyata. Setelah ayahnya meninggal, Bilian menculik para pemuda untuk dijadikan teman mesum dan diambil hawa sum-sumnya, dan di samping itu juga Bilian mengumpulkan harta yang banyak dengan mencuri sehingga ia dapat membangun tempatnya sekarang, kemudian ia mengumpulkan wanita-wanita cantik untuk dijadikan pelayan sekaligus wanita penghibur, sehingga banyaklah lelaki hidung belang dan berkantong berkunjung ke tempat yang menyenangkan dan indah itu, di samping uang yang terus berdatangan, Bilian juga mendapat lelaki yang disukainya untuk dijadikan tumbal ilmunya, sehingga selama enam tahun sudah banyak lelaki yang tewas kekeringan di bawah tubuh Bilian. Sumak Siau karena sudah tua luput dari incaran Bilian saat pertama datang, sehingga Sumalian hanya bersenang-senang dengan para wanita penghibur, demikian juga Gulian saat dibawa oleh Sumak Siau. Kenapa jarang datang Sumaloya tanya Bilian? Ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, jawab Sumak Siau. Sumaloya, saya dengar kota Bawo dikuasai Patloya, benarkah itu benar Tian Sanbi, dan kami dua orang di antaranya, ah, benarkah sungguh aku tidak mengira? Haha, hahaha, hal itu cukuplah, sekarang kami ingin bersenang-senang semalam suntuk. HMH, baiklah silahkan pilih, dan bersenang-senang aku mau ke kamarku, sahut Bilian, kedua lelaki tua itu pun berpesta semalam suntuk bersama dua wanita penghibur. Keesokan harinya setelah memberikan bayaran keduanya turun dan kembali ke kota Bawo, di tengah jalan keduanya bercakap-cakap sambil berlari cepat. Shisuma, kenapa kamu tidak mengambil Tian Sanbi? Dia itu parasit yang cantik, jadi lebih baik tidak mengambil resiko. Maksud apa Shisuma? Sigu, jangan coba berpikir untuk menyetubuhi Tian Sanbi, karena berhubungan dengan dia akan berkaibat kematian. Heh, apakah dia akan menghisap hawa tubuh kita saat bersetubuh hebat? Kamu langsung mengerti, demikianlah memang perempuan satu itu, dari mana kamu ketahui Shisuma. Sewaktu saya pertama datang saya mengintip dia sedang bersetubuh dengan lelaki muda yang tampan tapi nampaknya sakit-sakitan, setelah dua hari saya berada di tempat itu lelaki yang katanya suami Tian Sanbi itu tewas, lalu untuk meyakinkan apa yang saya lihat dari tubuh suaminya saat bersetubuh, iseng saya tanyakan wanita yang menemani saya. Apa yang kamu tanyakan Shisuma? Saya menayakan pada wanita itu sudah berapa suami Tian Sanbi, dan jawabannya sudah tidak terhitung sejak enam tahun silam. Ih, untung kamu cepat tanggap dengan keadaan Shisuma. Hehehe, hehehe, jadi kita harus bermain aman, walaupun wanita itu mengiurkan dan dapat kita taklukan dengan ilmu kita, sahut Sumak Siaw, lalu mempercepat kembali larinya, dan saat keduanya memasuki gerbang kota sebuah banyangan mengikuti mereka, di atas atap ketiga bayangan itu bergerak gesit dan cepat, lalu Sumak Siaw dan Guli yang berhenti sehingga bayangan di belakang mereka ikut juga berhenti, tiga orang tua itu berhadapan. Siapa kamu yang lancang mengikuti kami, Teguh Sumak Siaw. Heh, apakah kamu Shisuma dan kamu si kembar gutanya kakek yang mengejar mereka? Heh, kamukah itu Shibu? Hahaha, benar sekali Shisuma, sahut Buleng Ma lalu ketiganya tertawa terbahak-bahak. Ah kalau begitu marilah kita ke markas selagul yang markas apa kita sudah punya markas? Sudah, dan semuanya sudah kumpul, tinggal menunggi kamu saja, sahut Sumak Siaw. Dengan kemunculan Buleng Ma lengkaplah Petloia, pertemuan antara delapan orang itu penuh kecerian dan rasa sukacita, untuk kesekian kalinya pesta pun digelar, Gang Lun Ma kembali sibuk mengatur bawahannya untuk mempersiapkan kebutuhan pesta. Marilah kita bersulang, dengan kemunculan Buleng Ma, seru Matin Bow, lalu mereka pun sama-sama minum. Matuako kita sudah lengkap lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Gus Yang. Hal yang pertama kita lakukan setelah kita semua berkumpul adalah menjajaki apa yang telah kita miliki selama ini. Kapan hal itu lakukan Matuako? Besok kita sama-sama ke hutan sebelah gerbang barat, jawab Matin Bow, ketujuh rekannya mengangguk, dan pesta pun berlanjut, para pemusik dan penari pun tampil sehingga suasana pesta pun semakin semarak. Keesokan harinya Petloya pun meninggalkan rumah menuju hutan sebelah gerbang barat, hutan itu lebat dan juga banyak batu-batu besar di sana sini, dan di sisi lain terdapat sebuah jurang yang terjal. Bagaimana cara kita menjajaki kemampuan kita Matuako, apakah kita adakan pibu? Kita tidak perlu mengadakan pibu, cukup kita menguji tiga-empat hal dalam ilmu silat, yakni GWAKANG, SINKANG, GINKANG dan kembang gerakan. Saya setuju dengan Matuako, Sahut Bulengma, dan mereka pun sepakat menjajaki kemampuan dengan empat hal tersebut. Baik kalau begitu, yang pertama adalah mengangkat batu itu dengan tenaga luar, kemudian mengangkat batu itu dari jarak lima tombak, setelah itu kita berlomba dari sini ke seberang jurang yang ada di sisi hutan, dan yang terakhir kita akan memperagakan kembang gerak ilmu yang kita miliki baik tangan kosong maupun senjata. Siapa yang pertama Matuako selah Sumak Siau? Yang pertama kamu saja, karena kamu yang duluan datang ke kota Bau. Baiklah kalau begitu Matuako, Sahut Sumak Siau, lalu ia pun mendekati batu sebesar kerbau jantan, Sumak Siau memakai dua tangannya dan mengangkat hingga sampai di atas kepalanya, setelah itu dari jarak lima tombak, Sumak Siau mengerahkan sin kangnya sehingga batu itu terangkat tiga kaki dari tanah, kemudian giliran Gu Siang, G.W.A. Kangnya juga sama dengan Sumak Siau, demikian juga sin kangnya, lalu tiba giliran Guliang juga sama dengan saudara kembarnya. Lalu Matinbo mendekati batu dan mengangkat dengan tenaga luar hingga sampai di atas kepalanya, namun tenaga sin kangnya berada di bawah tiga rekannya, karena batu itu hanya terangkat dua kaki dari tanah, setelah itu Yang Makui mengangkat batu, dan luar biasanya dengan satu tangan batu itu diangkat sampai di atas kepala, rekan-rekannya yang lain bertepuk tangan, lalu pada pengerahan tenaga sin kang batu itu terangkat tujuh kaki dari permukaan tanah, tepuk rekan-rekannya semakin riuh, lalu Zeng Kuilan mampu melakaukan hal yang sama seperti kekasihnya Yang Makui, hanya bedanya sin kangnya sedikit lebih rendah, karena batu itu terangkat enam kaki. Kemudian Tan Lu Pang mendekati batu-batu dan dengan satu tangan ia berhasil mengangkat batu hingga ke atas kepala, lalu dengan sin kang dari jarak lima tombak batu itu dapat terangkat sampai sepuluh kaki, semua rekannya terpana takjub dan kontan bertepuk tangan, kemudian yang terakhir Buleng Ma, ia sama dengan Matin Bo sama-sama dua kaki mampu mengangkat batu dengan sin kang. Dari dua dasar ini diakui bahwa Tan Lu Pang lebih tinggi dari ketujuh rekannya, kemudian mereka bersiap untuk berlomba lari, delapan bayangan dengan lari cepat mengarah ke sisi hutan di mana sebuah jurang dalam mengangah, delapan bayangan itu laksana kilat sehingga tubuh mereka hanya nampak samar, dan kedelapan bayangan itu sama-sama melompat menyeberangi jurang yang jaraknya dengan tebing diseberang sepanjang sepuluh tombak, dengan dua kali genjotan dengan mememfaatkan sebuah benda seperti kayu, batu bahkan pedang atau tombak mereka mendarat di atas tanah, dan pada bagian ini Buleng Ma lebih unggul, kemudian Tan Lu Pang, Sumak Siau, Matin Bo, Yang Makui, Zeng Kui Lan, Gu, Liang dan yang terakhir Gu Siang, dan perbedaan itu tidaklah menyolok. Setelah itu mereka kembali ke dalam hutan, lalu Sumak Siau memperagakan ilmu tangan kosongnya yang bernama Liang Chiang, telapak naga, ilmu yang ia ciptakan sendiri dengan menggabung ilmunya dengan ilmu cicak dari limu dan, gerakan yang kokoh luar biasa dengan tenaga Sien Keng yang hebat. Setelah itu ia menggunakan tombak bertunas dua dan memperagakan ilmu yang ia dapatkan dari kitab Dalai Lama yang bernama Tian Sian Jiu. Setelah Sumak Siau memperagakan ilmunya, lalu dua saudara kembar itu maju dan memperagakan ilmu tangan kosong mereka yang bernama Tian Te Liong Kun Hoat dan ilmu kipas yang bernama Liong Ban Hai Hoat, ilmu kipas ribu naga. Gerakan keduanya laksana gelombang laut yang menderu sehingga membuat tempat itu laksana diterpabadai. Kemudian Matin Bou maju dan memperagakan ilmu silat tangan kosong yang bernama KWI Ban Chiang, telapak selaksa iblis, dan ilmu pedang yang bernama KWI Ban Lui Kong Kiam. Dua ilmu yang diperagakan Matin Bou membuat rekan-rekannya berdecak kagum dan nanar dengan gerakan yang penuh dengan tipu-tipu berbahaya, setelah itu sepasang kekasih dari Pet Loya pun maju, keduanya memperagakan ilmu tangan kosong yang mereka ciptakan dengan nama Sian Siang Chiang, telapak sepasang dewa, dan ilmu golok yang bernama Tung Sian Sin Hoat, Silat Sakti Dewa Timur, dan Si Sian Li Sin Hoat. Silat Sakti Dewi Barat gerakan dua golok itu saling mengisi dan serasi. Hingga kalau diukur tidak ada satupun dari rekannya yang akan dapat mengimbangi pasangan itu, selain Tan Lu Pang, karena ilmu yang diperagakan Tan Lu Pang amat menakjubkan, ilmu tangan kosongnya yang ia ciptakan sendiri selama dua tahun di lembah kediamannya yang ia beri nama dengan Leng Sim Chiang, telapak hati suci, lalu makin memukau ilmu yang diperagakannya ketika mengeluar dua senjatanya dalam gerakan ilmu Sin Leong Siaw Sian dan Sin Bian Bishan Li. Dan yang terakhir adalah Bu Leng Ma, Bu Leng Ma memperagakan ilmu tangan kosong yang ia dapatkan dalam kitab dalam bokor yang bernama T.W.I. Tai Lek Kun Lui Kong, pukulan kilat tendangan halilintar, gerakan menakjubkan penuh kekuatan dan kecepatan luar biasa, dan gerakan Bu Leng Ma semakin mengiriskan ketika Hau Chai-nya dikeluarkan dengan tampilan ilmu Hau Sing Bong Sian, Dewa Hun Chui menyebar pelangi. Akhirnya sampai tengah malam penjajakan kemampuan itu pun selesai, Pat Loya kembali ke markas untuk istirahat. Seminggu kemudian, di ruang pertemuan di kediaman Pat Loya, delapan orang tua duduk dengan bangganya, sepuluh orang pelayan sibuk menyiapkan hidangan. Hari ini kita semua yang berada di hadapan Imbiang Sintaihab 17 tahun yang lalu sudah berkumpul, dan sekarang kita sudah bisa membuat langkah selanjutnya, Ujar Matinbo membuka pertemuan. Dan saya juga merasa bangga bahwa kita berdelapan dapat meraih keinginan kita untuk mencari ilmu, dan kita sekarang berkumpul bukan lagi kita yang 17 tahun lalu yang seenaknya dihina oleh Imbiang Sintaihab. Benar Matwako, dan mulai hari ini kita akan membuat dunia persilatan dan membuat hal-hal yang menggemparkan, selagi siang. Bicarakanlah Matwako, apa rencana selanjutnya, selatan lupang. Seminggu yang lalu kita telah saling menjajaki ilmu yang kita peroleh, dan sungguh luar biasa apa yang kami lihat dari tan lupang, dan di antara kita bahwa kamu memiliki sedikit lebih tinggi dari kami. Ah, tidak selisih banyak Matwako, dan menurut saya hal itu tidak menjadi persaingan antara kita, karena walau bagaimanapun Matwako adalah pimpinan kami dan juga Matwako yang tertua di antara kita berdelapan. Saya setuju dengan pendapat ceritan, hal yang pertama dalam ikrar kita 17 tahun yang lalu sudah kita raih, dan sekarang Matwako dapat membeber rencana selanjutnya, sahut buleng ma. Baiklah kalau begitu, rasa kebersamaan yang kita jalin merupakan kunci kesuksesan kita untuk terbuat yang lebih besar, dan saya merasa bangga dengan kalian semua, sahut Matinbo, ketujuh rekannya senyam-senyum menunggu kelanjutan rencana Matinbo. Rekan-rekanku semua dari penjajakan ilmu yang kita lakukan minggu yang lalu, saya mendapatkan ide untuk memberikan julukan pada kita berdelapan. Apakah julukan itu Matwako tanya Sumak Siau? Hampir kita semua mendapat ilmu dengan julukan Dewa, sementara kita ini adalah golongan Hetu, jadi tepat jika kita memakai julukan KWI Sienpet, 8 Dewa Iblis. Saya setuju sekali dengan julukan itu, selagu siang, dan yang lain-lain pun mengangguk setuju. Baik setelah kita menyetujui julukan maka kita akan bahas rencana KWI Sienpet untuk menggemparkan dunia, tujuan akhir kita adalah menghabisi si tayhab hingga ke akar-akarnya, namun sebelum itu langkah pertama kita adalah menundukkan 8 partai besar. H.M.H., bagaimana kita melakukannya? Tanya-tanya Bu Leng Ma. Kita undang 8 Chiang Bu Jain dan kita ajak pibu di depan banyak pendekar. Artinya kematian 8 Chiang Bu Jain di depan publik mengawali kemunculan kita, Selatan Lupang. Benar sekali Lupang, dan itu akan membuat UI Hai Liong Siang dan si tayhab merasa ditantang. Baiklah kalau begitu, saya menyetujui langkah pertama kita membunuh Chiang Bu Jain 8 partai di depan publik, Selayang Makui, semuanya ikut mengangguk. Pertemuan itu pun diakhiri dengan pesta meriah dan diselingi musik dan tarian penari-penari muda dan cantik. 5 bulan kemudian 8 partai besar geger dengan datangnya undangan dari yang mengatasnamakan KWI Sienpet, dan undangan itu merupakan tantangan mutlak. Demikian juga para Kausu dan Pai Usu diundang namun dengan isi untuk menyaksikan pibu KWI Sienpet dan Chiang Bu Jainpet partai besar, dan undangan ditentukan pada musim Cun di Jimkok dekat kota Bau. Suatu hari di pintu gerbang kota Kicu tiga orang pemuda dan seorang wanita memasuki kota, keempatnya adalah Taruna Belia yang tampan dan cantik kerupawan, dan empat Taruna itu bukanlah orang biasa, mereka adalah putera dari Im Biyang Sintaihap, mereka sudah dua bulan meninggalkan kediaman orang tuanya di kota Kunleng, yang termuda adalah Kwa Ayun Peng berumur 17 tahun, Kwa Kun Bao berumur 18 tahun, kemudian Kwa Sin Leong berumur 21 tahun dan Kwa Aho Amei berumur 22 tahun. Empat Taruna itu hendak menuju pulau Kura-Kura atas perintah orang tua mereka, sekaligus berkelana keliling Tiongkok untuk menambah pengalaman hidup, empat Taruna itu menikmati ramainya kota Kicu yang sibuk, para pedagang keliling berteriak menawarkan dagangannya, para wanita-wanita lalu lalang berbelanja, empat Taruna itu berhenti di depan sebuah rumah makan. Kita istirahat dan makan di sini saja semte ujar Kwa Aho Amei, lalu mereka memasuki rumah makan. Silahkan masuk Nona dan tuan-tuan, sambut pelayan ramah. Terima kasih lopek, kami mau makan, jadi tolong dihidangkan makanan dan lautnya, baik Nona, minumnya apa Nona? Kami minum teh saja lopek. Baik Nona dan silahkan tunggu sebentar akan kami siapkan, sahut pelayan, Kwa Aho Amei mengangguk, lalu mereka duduk menunggu pesanan. Sewaktu pelayan menghidangkan makanan, seorang lelaki parlente memasuki rumah makan, pemilik rumah makan segera menyambut dengan sikap menjilat. Silahkan Gau Kong Chu, apakah pesanan seperti biasa benar? Hidangkan menunya seperti yang biasa. Aha, sepertinya Gau Kong Chu lagi senang dan gembira. Hahaha, hahaha, benar, semalam aku menang banyak, Gau Kong Chu memang hebat. Oh ya sim lopek bagaimana, apakah Yan Niuk Si sudah menerima pesanku? Sudah Gau Kong Chu, katanya malam ini dia akan menolak semua tamu demi Gau Kong Chu. Hahaha, hahaha, kalau begitu aku akan ke tempatnya nanti malam. Hahaha, hahaha, benar Kong Chu, tapi Kong Chu kata Jeng Ma ada barang baru dari desa Liseng, dan katanya juga masih perawan. Aha, bagus kalau begitu, sekalian aku juga mau melihatnya, aku jamin Gau Kong Chu akan terpesona. Ah, kamu bisa aja sim lopek, hahaha, hahaha, ketawa Gau Kong Chu terhenti ketika matanya menyambar wajah ayunan cantik di bagian belakang rumah makan. Lopek, wanita itu apakah seorang pendatang tanya Gau Kong Chu menatap lekat pada wajah cantik Wah Ahu Amei, pemilik rumah makan melihat sekilas. Hehehe, hahaha, metu Kong Chu memang tahu lakasana metu elang, dan sepertinya benar bahwa wanita itu bukan penduduk sini. Kalau begitu cepat tawarkan seguchi arak padanya, dan katakan salam perkenalan daripu. Baik Kong Chu, sahup pemilik rumah makan dan dua orang pelayan pun datang menghidangkan pesanan Gau Kong Chu. Aliao kamu bawakan seguchi arak untuk Nona di meja sana, dan katakan salam perkenalan dari Gau Kong Chu, perintah pemilik rumah makan-makan seorang pelayannya. Aliao membawa seguchi arak ke meja Wah Ahu Amei dan ketiga adiknya aja. Nona ini seguchi arak dari Gau Kong Chu sebagai salam perkenalan, terima kasih, tapi maaf paman kami tidak minum arak, sahut kuah Ahu Amei. Semengkok arak tidaklah membuat mabuk Nona cantik, sahut Gau Kong Chu yang datang mendekat sambil mengibaskan kipas di depan dadanya. Kami bukan takut mabuk si Chu yang baik, namun kami memang tidak minum arak. Hehehe, hehehe, demi aku sedila kiranya Nona bersulang bersamaku, ujar Gau Kong Chu sambil menuang arak ke dalam gelas. Kong Chu bukan bermaksud tidak menghargai maksud baik dan keramahan si Chu, sekali lagi kami tidak minum arak, mengertikan Anda Kong Chu sahut kuah Ahu Amei agak sedikit lantang. H.M.H., baiklah Nona cantik, bolahkah saya mengenal siapakah nama Nona untuk apakah Kong Chu ingin tahu namaku? Ah, tentu untuk diingat dan dikenang. Sepertinya Kong Chu banyak memiliki perempuan, apakah Kong Chu sudah menikah? Menikah? Hahaha, belum Nona cantik aku masih lajang. Dari sekian banyak perempuan yang Kong Chu kenal tidak adakah yang tepat diajak untuk menikah? Belum ada Nona, sahut Gau Kong Chu peringas-peringis bagaimana dengan Nona yang niuk si? Hahaha, dia itu perempuan penghibur dan tidak layak menjadi istriku. Peran agamu itu tidak bagus Kong Chu, jadi sebaiknya kita cukupkan pemikiran sampai di sini dan kembalilah ke mejamu dan makanlah sebelum hidangan di mejamu dingin. Lalu siapakah namamu Nona? Anda tidak layak untuk mengetahui namaku, cukup sahut Kwa Aho Ame dengan nada tegas. Tidak layak bagaimana Nona cantik, aku ini putra seorang baksawan, wajahku juga tampan dan membuat simpati setiap perempuan, dan juga aku ahli bela diri yang tidak bandingnya di kota ini. Kong Chu, Ciciku sudah menutup pembicaraan dengan anda, jadi tolong kembali ke meja anda, selaku Ayo Nong Peng. Oh, jadi kalian ini kakak adik, HMH, tolong katakan pada cicimu, setiap gadis yang kuinginkan pasti kudapatkan. Baik akan aku sampaikan, tapi sebelumnya terimalah salam perkenalan dariku sebagai adiknya, Plak, Aoh, Buk, Sahut Kua Ayo Peng sambil menampar muka Gao Kong Chu, sehingga ia menjerit dan terlempar keluar rumah makan dan jatuh bergedebuk di atas tanah. Tubuh yang terhempas laksana nangka matang itu membuat warga yang lalu lalang terkejut dan berhenti melihat Gao Kong Chu yang meringis kesakitan, dia tidak dapat melihat serangan itu, bahkan badannya yang terlatih terasa kaku, sehingga ia tidak mampu mempertahan keseimbangan tubuhnya. Para tamu yang lain juga terkesima menyaksikan peristiwa itu, Gao Kong Chu adalah orang hebat di kota Kicu, ahli bela diri yang tidak terkalahkan, namun siang itu ia ditampar sedemikian rupa oleh seorang pemuda belia. Gao Kong Chu dengan muka merah dan marah masuk kembali ke rumah makan, dan hendak membalas memukul Kua Ayun Peng. Sungguh kamu tidak tahu malu Kong Chu, Plak, Agah, Buk, Ujar Kua Ayun Peng menampar sekali lagi wajah Gao Kong Chu, Gao Kong Chu yang siap dan waspada tetap saja tidak mampu melihat datangnya tamparan pada wajahnya, dan untuk kedua kalinya ia terlempar keluar dan jatuh bergedebuk di atas tanah. Tunggu kalian di sini, aku akan membalas perbuatan ini teriaknya dengan amarah dan sakit hati dengan berlari cepat ia tinggalkan rumah makan. Aduh, cuan kalian akan celaka, kalau sempat ayahnya datang atau gurunya datang kalian dalam masalah besar. Lepek, kamu hanya pedagang nasi atau juga mucikari yang menjajakan perempuan pada laki-laki macam Kong Chu itu, Sahut Kua Sin Leong dengan nada dingin, pemilik rumah makan gelagapan mendengar pertanyaan itu. Ah, 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 aku, aku hanya berusaha menyenangkan hati orang, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang sangat tercelalopek. Ah, cuan muda jangan berkata begitu, tidak ada yang dirugikan dalam hal itu, banyak anda rugikan, Lepek. Hah, si, siapa yang saya rugikan, cuan emda? Kong Chu itu anda rugikan, perempuan yang anda tawarkan itu juga anda rugikan, dan moralitas warga kota ini juga anda rugikan. Hah, bagaimana sampai seperti itu tuan? Lepek tahukah anda bahwa Kong Chu itu menuruti hawa nafsunya karena ia sedang sakit, Kong Chu itu sedang sakit jiwanya, dengan datangnya anda dengan tawaran-tawaran itu semakin menambah penyakitnya, bukankah itu anda bersenang-senang di atas penderitaan orang lain lalu perempuan yang masih perawan yang anda tawarkan, apakah menurutmu perempuan itu ingin jadi penghibur? Sudahkan anda menelaahnya, bagaimana kalau karena desakan hidup atau karena dipaksa oleh orang lain, perempuan menjadi seperti itu? Bukankah anda sudah mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain dan warga kota ini merugi karena anda telah memicu kerusakan moral masyarakat? Anda anak muda terlalu membesar-besarkan masalah. Bagaimana Lepek berkata begitu apakah merebaknya kemesuman adalah hal yang sepele? Tolong katakan padaku Lepek. Ah, tanpa aku tawarkan pun tetaplah keadaan tidak berubah, semua tahu Rumah Bordir adalah tempat mesum, dan tetap saja para kongcu melakukan keinginannya ke sana. Jika Lepek tidak tawarkan, itu artinya Lepek telah menutup peluang kemesuman yang merugikan dan membuka satu kesempatan mencegah perbuatan nista, tapi sebaliknya jika Lepek tawarkan maka Lepek tidak hanya membuka pintu nista dan kemesuman tapi bahkan mendorong perbuatan mesum, tahukah Lepek bahwa merebaknya kejahatan di tengah-tengah kita karena faktor orang-orang seperti Lepek, yang suka mendukung keburukan. Mendengar urayan yang panjang lebar itu, muka pemilik rumah makan merah karena malu dan marah, lalu tiba-tiba Gao Kongcu datang bersama suhunya Li Uta. Itu pemudanya suhu ujar Gao Kongcu menunjuk Kua Ayun Peng. Maaf Ciam Pua, jika aku telah menampar muridmu, ujar Kua Ayun Peng. Hah, kamu siapa sehingga begitu lancang mencampuri urusan muridku? Ciam Pua apa tidak salah berkata demikian? Murid Ciam Pua menggoda ciciku, apakah aku akan disebut lancing jika mencampurinya? Heh, Pangji apakah benar yang dikatakan pemuda ini memang benar suhu, tapi tidak seharusnya ia menamparku. Kongcu Anda patut ditampar karena tidak tahu diri dan sombong, jelas Anda telah ditolak baik-baik oleh ciciku, namun Anda pasang muka badak bahkan bersombong ria dengan kekayaanmu dan keahlian bela dirimu, lalu sesumbar memastikan setiap keinginanmu akan kamu dapatkan, lalu kenapa kamu demikian cengeng menghadapi sebuah tamparan? Suhu pokoknya kita harus balas tamparannya padaku, rengetnya pada suhunya, suhunya melotot ke arah Kua Ayun Peng. Kua Ayun Peng dengan tenang menatap metu suhu Gao Kongcu. Apakah Ciam Pua juga akan menutup metu mendahulukan amarah sehingga lebih mengeruhkan masalah? Kamu telah menghina muridku, itu sama halnya menghinaku, lalu maksud Ciam Pua bagaimana? Kamu harus terima balasan dari perbuatanmu, sahut Liuta sambil mengulurkan tangan hendak menampar Kua Ayun Peng, namun Liuta harus menelan pahitnya malu, karena yang ditampar malah duluan menamparnya. Plak, plak, berak, dua buah tamparan telang bersarang di kedua pipinya dan membuat tubuhnya terlempar melambrak meja hingga hancur, Liuta merasa kepalanya pening, dan dengan hati yang kuncup menatap empat taruna dihadapannya. Maaf Ciam Pua, bukan maksud untuk bersikap kurang ajar, namun Ciam Pua sendiri yang minta dihajar, ujar Kua Ayun Peng mendekati si Suhu. H.M.H., siapakah kalian anak muda kami si Kua dari Kunleng? Hah, si Kua amati aku, aduh maafkan kebutaan kami si Taihab. Sudahlah Ciam Pua, bawalah muridmu, dan kiranya rasa sesumbar diri bisa dikendalikan setelah pertemuan kita ini. Baik dan terima kasih si Taihab, ayo Pangji kamu memang patut dihajar, sahut Liuta membentak muridnya, lalu keduanya meninggalkan rumah makan. Empat si Taihab keluar dari rumah makan dan mereka mencari penginapan, dan tidak berapa lama mereka mendapatkan sebuah penginapan di sisi jalan sebelah utara kota. Lopek kami hendak memesan dua buah kamar, oh, mari Nona, kamarnya ada di tingkat atas. Baik terima kasih lopek, sahut Kua Aho Amei, lalu mereka mengikuti pelayan. Nanti setelah mandi dan ganti baju, S.M.T. datang ke kamarku, kita mengobrol di kamar Cici. Baik Cici, sahut ketiga adiknya serempak, kemudian mereka pun memasuki kamar yang ditunjuk pelayan. Setelah ketiga adiknya mandi dan berganti pakaian, dengan tubuh yang segar mereka mendatangi kamarnya. Hal apakah yang mau Cici bicarakan tanya Kua Asin Leong? S.M.T., sebaiknya kita menyelidiki tempat bordir itu, mana tahu kita dapat melepaskan tekanan orang-orang teraniaya di sana. Hal itu patahut kita lakukan Cici, jadi kapan kita melakukannya sahut Kua Asin Leong malam ini juga Leong T., setelah kita makan malam. Baiklah kalau begitu Cici, saya akan coba cari alamat bordir yang dimaksud si pemilik rumah makan tadi, selah Kua Akun Bao. Kua Ajun Bao mendatangi kembali pemilik rumah makan yang sedang sibuk menghitung pendapatan hari itu. Ketika dia melihat Kua Akun Bao memasuki tempatnya dan berjalan mendekatinya, pemilik rumah makan bernama Sim Loheng merasa gelisah. Ada apa kamu datang kemari lagi anak muda? Lepek, aku hanya ingin bertanya, dimanakah alamat rumah bordir yang kamu tawarkan pada Gao Kongju? Untuk apa kalian tahu tempat itu, bukankah tempat itu tidak baik menurut kalian? Benar Lepek, karena tidak baik maka tentunya banyak terjadi ketidakadilan di sana, jadi kamu ingin melihat dan mengetahui secara pasti. Apakah kalian akan membumi hanguskan tempat itu? Jika memungkinkan tidak akan sampai seperti itu, jadi beritahulah Lepek Ujar Kua Akun Bao, Sim Loheng diam dan meragu. Lepek, bukankah kakakku sudah mengatakan bahwa maraknya kejahatan karena banyaknya yang mendukung, dukungan timbul karena tidak membenci kejahatan itu, jika sudah tidak benci kejahatan, maka kejahatan akan tumbuh subur di mana-di mana. Baiklah, alam tanya di sebelah barat kota, nama tempatnya rumah seru nih jawab Sim Loheng. Terima kasih Lepek, sekarang saya permisi dulu, sahut Kua Akun Bao dan segera meninggalkan rumah makan, kembali ke tempat penginapan. Apakah alamatnya sudah didapat Bao T? tanya Kua Asin Leong. Sudah Leong ke, katanya di sebelah barat kota dan nama tempatnya adalah Harumah Seruni. Baiklah kalau begitu, karena sudah malam, maka marilah kita makan dulu, Selakwa Aho Ami kemudian merekap pun turun untuk makan malam. Rumah Seruni adalah sebuah rumah hiburan di bawah asuhan wanita paruh baya yang dipanggil dengan sebutan jengma, wanita kurus itu bertahilalat di dagunya, dan bibirnya tipis selalu berkedut ke samping, dari perawakannya nampaknya wanita ini adalah wanita yang sadis dan cerwet. Malam itu empat bayangan gesit berada di atas atap, empat bayangan itu berpencar melihat seluruh bagian-bagian di rumah bordir itu, Kua Asin Leong mendengar suara tangisan dari sebuah ruangan bagian paling belakang, dengan cekatan tangannya melepaskan genteng dan melihat ke dalam, ternyata di dalam ruangan itu berupa kurungan dan di dalamnya terlihat tujuh orang perempuan muda belia, dan dua orang di antaranya sedang menangis pilu. Di ruangan itu ada empat penjaga dan seorang di antaranya memegang cambuk. Diam dan jangan membuat gaduh tempat ini, pekerjaan kalian sangat menyenangkan, kenapa ditangisi, bentak lelaki yang memegang cambuk. Lepaskanlah kami, kenapa kalian menculik dan memaksa kami bekerja sehina ini, sahup perempuan yang paling tertua di antara tujuh perempuan itu. Kalian jangan banyak cerwet, kalau tidak akan kuhajar dengan cambuk ini, ancam lelaki itu sambil mengangkat cambuk dan memukulkannya dua kali. Tiba-tiba lelaki itu terkejut dan tiga rekannya juga langsung berdiri, ketika melihat seorang lelaki sudah berdiri di hadapan si pemengang cambuk. Si, siapa kamu? Pergi dari sini bentaknya agak gagap. Aku tidak akan pergi sebelum kalian menjelaskan apa yang terjadi dengan tujuh wanita dalam kurungan itu. Bangsat, cari mampus ya, cetar bentak pemegang cambuk sambul mengayun cambuknya, tapi hanya sekali kibasan, cambuk sudah berpindah tangan, tiga rekannya serempak menerjang untuk membantu, namun sencilan kuasin leong pada daun telinga mereka, membuat mereka meringis kesakitan. Cepat katakah apa dan bagaimana sehingga tujuh orang ini dikurung di sini? Ampunkan kami Taihab, kami ini hanya bawahan yang bertugas menjaga mereka, mereka ini adalah wanita yang diculik dan hendak dijadikan wanita penghibur. Cepat buka dan bebaskan mereka bentak kuasin leong. Baik Taihab, tolong ampunkan kami sahut empat orang itu, dan salah seorang dari mereka membebaskan tujuh orang wanita tawanan.